Kajian kita Kasih sayang Nabi kita Adalah Nabi Rahmah Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Kedilah Kami mengutusmu Kecuali sebagai kasih sayang Untuk semesta alam Demikian juga Dalam Tadak pada muslim Nabi SAW Menyebutkan tentang Sejumlah Nama dan gelar beliau Nabi katakan Ana Muhammad Aku adalah Muhammad Aku adalah Ahmad Aku adalah Al-Muqafi Muhammad artinya orang yang Ada pada beliau Banyak faktor-faktor Yang terpuji Kemudian beliau adalah Nama lainnya adalah Ahmad Artinya Ahmadun Nasib Orang yang paling getal Paling semangat Dalam Memuji Allah SWT Dan beliau adalah Al-Muqafi Al-Muqafi Orang yang Mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya Al-Hashir Dia adalah seorang yang Manusia Dikumpulkan Di belakang beliau Pada hari kiamat Dan beliau adalah Nabi Tawbah Nabi yang Senantiasa Pintu Tawbah Dan kesempatan Untuk bertawbah Itu Allah Sediakan Bagi semua manusia Selama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu hidup Dan beliau adalah Nabi Rahman Nabi yang Menebarkan Kasih sayang Oleh karena itu Dalam hadis yang Dilihatkan oleh Ati Rumidi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Ar-Rahimu Yarhamuhumu Rahman Orang-orang Yang penyayang Adalah Orang yang Manusia-manusia Yang disayangi oleh Allah Al-Rahman Irhamu Manfil Ardi Yarhamkum Manfis Samai Sayangilah Semua makhluk Yang ada di Muka bumi Baik dia manusia Ataupun hewan Baik dia adalah Orang kafir Ataupun orang Yang beriman Dan diantaranya Adalah Anak-anak Nisaya Allah Yang ada di atas Sana akan Menyayangimu Kemudian Dalam Sayang-anak Sayang-anak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Inama Yarhamullahu Min'a Ibadihi Ruhamah Allah Hanyalah Menyayangi Diantara Hamba-hambanya Yang penyayang Demikian juga Dalam Sayang-anak 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 Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Siapa yang Tidak Menyayangi Dia tidak Akan Disayangi Warahmatul Islam Warahmatul Amatul Syamilatul Alamin Dan kasih sayang Yang diajarkan Oleh Islam Adalah Kasih sayang Yang luas Kasih sayang Yang meliputi Semua makhluk Yang ada di Semesta alam Dan Pembahasan kita Adalah tentang Salah satu jenis Yang penting Berkaitan dengan Masalah kasih sayang Yaitu Kasih sayang Orang tua Kepada anaknya Karena Kasih sayang Adalah Asas Asas Dari Status Orang tua Yang sesungguhnya Tidaklah orang tua Itu Layak untuk Berstatus Sebagai orang tua Kecuali Memiliki Kasih sayang Dengan Anaknya Wa asluha Dia adalah Fondasi Keorang tuaan Dan Kasih sayang Itu adalah Murtaka Zutarbiyati Wa kaidat Tuhan Adalah Pilar Dan Fondasi Pendidikan Pendidikan Anak Itu harus Dibangun Di atas Pilar Kasih sayang Pendidikan Yang Benar Pendidikan Pada Anak Yang Benar Adalah Pendidikan Yang Berangkat Dari Kasih sayang Oleh Karena Itu Jika Dijumpai Kasih sayang Dalam hati Ayah Dan Ibu Maka Akan Terdapat Banyak Kebaikan Akan Silih Berganti Keberkahan Dan Akan Terwujud Berbagai macam Masalah Dan Kebaikan Yang Besar Dan Manfaat Manfaat Yang Agung Nanti Akan Ada Bakti Akan Ada Kesetiaan Kepada Orang Tua Ada Ihsanan Berbuat Baik Dan Istiqomah Untuk Taat Kepada Allah Dengan Ijin Allah Tuhan Pemilik Langit Dan Bumi Sebaliknya Jika Kasih sayang Dicabut Dan Tidak Ada Pada Diri Orang Tua Maka Di rumah Tersebut Yang Ada Adalah Kesengsaraan Dan Akan Berturut Turut Sile Berganti Berbagai Macam Derita Ketika Tidak Ada Kasih sayang Antara Orang Tua Dengan Anak Maka Anak Itu Terlantar Tercerai Berai Wakath Surat Asyiddah Dan Akan Demikian Banyak Kesusahan Dan Kesusahan Sebagaimana Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Dalam Hadis Yang Diatkan Oleh Abu Dawud La Tunza Rahmatu Ilamin Syaki Kasih Sayang Tidak Dicabut Dan Dihilangkan Kecuali Dari Orang Yang Sengsara Dalam Hadis Ini Terdapat Isarat Dan Kode Bahwasannya Terjabut Dan Hilangnya Kasih Sayang Adalah Faktor Penyebab Terjadinya Kesengsaraan Dan Menjadi Sebab Adanya Kesengsaraan Oleh Oleh Karena Itu Faktor Yang Sangat Penting Ada Dalam Pendidikan Yaitu Pendidikan Anak Pendidikan Anak Itu Harus Tegak Di Atas Fondasi Kasih Sayang Fondasi Kelembutan Dengan Anak Dan Di atas Prinsip Attawadud Orang tua Berupaya Mengambil Hati Anak Sikap Lembut Dan Berbuat Baik Kepada Anak Maka Ini Adalah Pilar Yang Sangat Penting Fondasi Yang Kokoh Yang Harus Ada Dalam Hal Ini Dari Ibuna Aisyah Radul Anha Beliau Mengatakan Ada Seorang Arab Badui Menemui Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mengatakan Apakah Kalian Menciumi Anak Kecil Kalau Kami Tidak Pernah Mencium Menciumi Anak Anak Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Aku Tidak Mampu Menghalangi Jika Allah Mencabut Kasih Sayang Dari Hatimu Demikian Adalah Hadis Yang Diatkan Al-Bukhari Dan Muslim Di Hadis Ini Kita Jumpai Di Antara Bentok Kasih Sayang Orang Tua Kepada Anak Adalah Menciumi Anaknya Mencium Memeluk Anak Itu Bentok Kasih Sayang Namun Satu Hal Yang Penting Untuk Diperhatikan Keteladanan Orang-orang Soleh Terdahulu Mereka Ingin Bersungguh Sungguh Persikap Adil Kepada Anak Di Antaranya Adil Dalam Dalam Ciuman Tidak Tidak Semestinya Anak Tertentu Saja Yang Ketika Kecil Itu Dicium Tanpa Yang Lainnya Namun Semestinya Semuanya Juga Mendapatkan Perilaku Yang Sama Dari Abu Raira Radula Anhu Seorang Arab Badui Yang Bernama Al-Akra Ibn Habis Melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mencium Cucu Belia Yang Bernama Al-Hasan Akra Ibn Habis Kemudian Mengatakan Innali Asyaratan Al-Walad Saya Punya Sepuluh Anak Makubaltu Wahidan Minhum Tidak Ada Satupun Yang Kuciumi Mendengar Hal Tersebut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Innahu Man La Yurhamu Man La Yurhamu La Yurhamu Siapa Yang Tidak Menyayangi Tidak Akan Disayangi Dikadal Hadis Yang Mutafakun Alayhi Dihatkan Al-Bukhar Dan Muslim Maka Mencumi Anak Kemudian Membuat Nyaman Anak Dalam Bentuk Memeluk Mengindong Bercanda Canda Dengannya Itu Termasuk Bagian Dari Kasih Sayang Yang Allah Letakkan Di Hati Kepada Mereka Mereka Anak Kecil Maka Ini Adalah Bentuk Di antara Bentuk Kasih Sayang Kepada Anak Bentuk Peduli Dengan Anak Bentuk Cinta Dan Sayang Kepada Anak Dan Memeluk Mencium Anak Mengindong Ada Di antara Bentuk Membuat Senang Anak Memasukkan Kegembiraan Dan Kenyamanan Di hati Anak Falaha Syaknun Maqanatun Dan Ini Satu Hal Yang Memiliki Kedudukan Yang Penting Dari Anas Bin Malik Dari Anas Bin Malik Dia Mengatakan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kami Masuk Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ke rumah Orang Bernama Abu Saif Al-Qain Dan Beliau Adalah Seorang Pandai Besi Dan Beliau Adalah Pengasuh Anak Nabi Ibrahim Alayhi Salam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengambil Ibrahim Menciumnya Dengan Mulutnya Dan Menciumnya Dengan Hidungnya Demikian Adalah Hadis Yang Dihatkan Al-Bukhari Dari Al-Bara Bin Azif Radul Anhu Beliau Mengatakan Aku Melihat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meletakkan Al-Hasan Bin Ali Dipundaknya Menggendongnya Dipundak Sambil Berdoa Allahumma Inni Uhibuhu Fa'ahibbahu Ya Allah Sesungguhnya Aku Mencintainya Maka Cintailah Dia Demikian Dalam Hadis Yang Mutafakun Alayhi Dihatkan Al-Bukhari Dan Muslim Dari Anas bin Malik Ardallah An Hubliya Mengatakan Ma Ra'itu Ahadan Kahana Arham Bil Ayyali Min Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Anas bin Malik Tentang Akhlak Nabi Aku Belum Pernah Melihat Seseorang Aku Belum Pernah Mengetahui Melihat Atau Mengetahui Seseorang Yang Lebih Penyayang Kepada Anak Anak Dibandingkan Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Anas bercerita Ibrahim Itu Memiliki Ibu Susu Disusui Di Awalil Madinah Di Di Satu Daerah Di Pinggiran Kota Madinah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Kami Berangkat Nabi Berangkat Dan kami Membersamai Nabi Kami Masuk Ke rumah Ibu Susunya Ibrahim Dan Sungguh Rumah Tersebut Berasap Dikarenakan Orang Tua Asuh Ibrahim Adalah Seorang Hadad Seorang Atau Kainan Seorang Pandai Besi Nabi Mengambil Putranya Dan Menciumnya Kemudian Nabi Pulang Kembali Jadi Kalau Nabi Kangen Sama Anaknya Ibrahim Ya Diasuh Oleh Oleh Ibu Susu Yang Ibu Persusuan Yang Suaminya Ini Pekerjaannya Pandai Besi Nabi Jika Kangen Pergi Ketempat Ibu Persusuannya Ibrahim Terkadang Jumat Untuk Mengambilnya Kemudian Mencuminya Setelah itu Pulang Bayangkan Datang jauh-jauh Jumat Untuk Sekedar Mengekspresikan Sayang Kemudian Pulang Demikian Kecintaan Kecintaan Dan Kasih Sayang Kepada Anak-anak Yang Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Takkala Ibrahim Putera Nabi Itu Wafat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Ibrahim Ibni Ibrahim Adalah Anakku Dan Susunya Dia Meninggal Dunia Dalam Keadaan Masih Dalam Proses Menyusu Dan Sungguh Disediakan Untuk Ibrahim Dua Ibu Susu Yang Menyempurnakan Persusuan Untuknya Di Surga Demikian Dalam Hadis Yang Diatkan Oleh Muslim Li'ra Ini Artinya Murti Ateh Ini Dua Ibu Persusuan Dari Ibnu Umar Radul Anhumah Beliau Mendengar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Tentang Dua Cucunya Al-Hasan Dan Hussein Nabi 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 Cucu Belai Itu Adalah Rahana Taya Minat Dunya Bagian Dari Dunya Yang Seperti Rayhanah Rayhanah Itu Adalah Tumbuhan Yang Wangi Yang Suka Dijium Nabi 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 Suka Memeluk Hasan Dan Husein Dan Mencium Nabi 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 Katakan Bahasanya Kedua Cucunya Itu Seperti Rayhanah Untuk Atau Airhanah Bagi Nabi Maka Ada Seorang Arab Badui Yang Mengatakan Kepada Nabi Apakah Engkau Mencumi Anak-anak Kami Tidak Pernah Mencumi Anak-anak Perkataan Orang Arab Badui Ini Adalah Perkataan Yang Menudukan Aneh Dan Terheran-heran Tadkala Melihat Banyak Orang Mencumi Anak-anaknya Lantas Dia bertanya Dengan Pertanyaan Ini Bahwa Maka Mencumi Anak Itu Menurut Pemahaman Orang Arab Badui Ini Adalah Satu Hal Yang Menakjubkan Dan Menghirankan Yang Semestinya Tidak Dilakukan Kemudian Arab Badui Ini Menceritakan Tentang Dirinya Nawa Andawih Dan Keluarganya Beliau Katakan Orang Arab Badui Mengatakan Faman Nukabilun Kami Dirinya Dan Kawan-kawannya Atau Keluarganya Tidak Pernah Mencumi Anak Artinya Kami Punya Kebiasaan Tidak Mencumi Anak Kecil Dan Mereka Punya Semacam Ini Melakukan Hal Ini Karena Kesombongan Artinya Orang Arab Badui Ini Orang-orang Yang Sejenis Dengannya Berpandangan Bahasanya Mencumi Anak Kecil Itu Tidak Layak Dengan Kedudukan Mereka Dan Dinilai Bahasanya Mencumi Anak Kecil Itu Mengandung Pelecehan Dan Perendahan Terhadap Derajat Mereka Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyampaikan Aku Tidak Kuasa Menahan Jika Allah Mencabut Kasih sayang Dari hatimu Artinya Aku Tidak Kuasa Untuk Menjegah Hal Itu Itu Jika Allah Azzawajalla Mentakdirkan Kasih sayang Itu Dicabut Dari hatimu Maka Aku Tidak Mampu Untuk Mencegahnya Fal Amur Lillahi Min Qobulu Wa Min Ba'adu Karena Otoritas Dan Kekuasaan Itu Ada Pada Tangan Allah Sebelumnya Dan Setelahnya Maka Isi hadis Ini Penjelasan Tentang Betapa Jelebnya Perkara Ini Satu Perkara Yang Atau Keadaan Yang Diinformasikan Oleh orang Tersebut Tentang Dirinya Dan Kaumnya Dan Bahasanya Tindakan Mereka Tidak Pernah Dan Tidak Mau Mencium Anak Kecil Itu Bertentangan Dengan Kasih Sayang Yang Semestinya Kasih Sayang Kepada Anak Kasih Sayang Terutama Kasih Sayang Pada Anak Anak Itu Terletak Dalam Hati Setiap Orang Dewasa Terhadap Anak 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 Orang Lain Saja Normalnya Manusia Dengan Anak Orang Lain Itu Sayang Apalagi Dengan Anak Nya Sendiri Tentu Semakin Lebih Besar Kasih Sayang Kemudian Kemudian Dalam Hadis Ini Terdapat Isarat Tentang Hubungan Erat Lahir Dan Batin Yaitu Antara Kasih Sayang Dan Mencium Tergala Orang Arab Badu Itu Mengatakan Kami Tidak Pernah Mencium Anak Kecil Maka Tidak Mencium Itu Adalah Perbuatan Lahiriah Dan Ini Adalah Dalil Dan Bukti Adanya Error Untuk Sisi Batin Yaitu Terjabutnya Kasih Sayang Dari Hati Karena Ciuman Untuk Anak Kecil Itu Muncul Karena Sayang Kepada Anak Tersebut Satu Perasaan Yang Ada Di Dalam Hati Maka Siapa Yang Mendeskripsikan Dirinya Bahwasannya Dia Tidak Mau Mencium Anak Anak Kecil Karena Kesombongan Maka Ini Adalah Dalil Dan Bukti Bahasanya Kasih Sayang Itu Terjabut Dari Hatinya Karena Seandinya Kasih Sayang Itu Ada Di Dalam Hati Tentu Akan Dijumpai Jejaknya Sebagaimana Dalam Hadis Maka Dalam Hadis Ini Terdapat Isarat Kandungan Dari Sabda Nabi Sallallahu Assalam Dalam Hadis Yang Lain Merupakan Salah Satu Hadisi Al Al Arba'in Anawawiyyah Ala Wa Inna Fil Jasati Mudroh Ingatlah Bahasanya Di Badan Itu Ada Sekerah Daking Jika Dia Baik Seluruh Badan Baik Jika Dia Rusak Seluruh Badan Rusak Ala Wahy Al Kalbu Ingatlah Itu Adalah Al Kalbu Mutafakun Alayh Dihatkan oleh Bukhari Dan Muslim Maka Jika Hati Dan Batin Itu Baik Dia Baik Manakala Berisi Kasih Sayang Wah Syafaqah Kasih Sayang Walhanan Kasih Sayang Ada Empati Tentu Akan Dijumpai Jejaknya Pada Perbuatan Anggota Badan Dan Di Antara Jejak Kasih Sayang Yang Ada Dalam Hati Adalah Seorang Itu Mencumi Anak 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 Yang Masih Kecil Maka Semisal Orang Arab Badui Ini Kisah Orang Arab Badui Yang Yang Namanya Akra Ibn Habis Pada Saat Mencum Cucunya Al Hassan Radul Lahu Anhu Maka Al Akra Ibn Habis Mengatakan Di Kesempatan Tersebut Saya Punya Sepuluh Anak Tidak Ada Satupun Yang Kucum Jumi Maka Raspan Nabi Sallallahu Assalam Siapa Yang Tidak Menyayangi Tidak Akan Disayangi Artinya Jika Tidak Terdapat Dalam Hati Seseorang Kasih Sayang Dengan Anak Anak Kecilnya Maka Balasan Itu Semisal Dengan Perbuatannya Tandalah Kita Renungkan Dalam Kesempatan Ini Supaya Kita Bisa Memahami Betapa Agungnya Kedudukan Kasih Sayang Dalam Konteks Pendidikan Dan Pendidikan Marilah Kita Renungkan Firman Allah Azza Wajalla Disurat Ali Imran Yang 159 Fabima Rahmatin Minallahi Lintalahum Karena Kasih Sayang Yang Besar Dari Allah Engkau Bisa Lembut Dengan Mereka Walakun Tafadhan Ghalidhal Kalbilan Fadhu Min Hawlik Seandainya Engkau Keras Dan Kasar Nisaya Mereka Semua Kan Bubar Dari Sekeliling Ditambah Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Inama Analakum Mithlul Walidi Li Waladihi Nabi Menyampaikan Dalam Hadis Yang Diyatkan Ola Ibn Majah Hanyalah Aku Relasi Dan Hubungan Antara Aku Dengan Kalian Umatku Adalah Seperti Ayah Dengan Anaknya Artinya Hukum Asal Seorang Ayah Dengan Anaknya Adalah Demikan Sayang Dengan Anaknya Oleh Karena Itu Sejumlah Alitafsir Membawakan Hadis Ini Ketika Membahas Ayat Di Atas Ketika Dalam Konteks Menjelaskan Makna Ayat Dan Menjelaskan Kandungannya Untuk Mengisaratkan Betapa Agungnya Kedudukan Dan Kasih Sayang Dalam Konteks Pendidikan Dan Pendidikan Dan Terjabutnya Kasih Sayang Dalam Hati Lantas Diganti Dengan Keras Mesidah Dan Keras Maka Itu Menyebabkan Attafakuk Ya Menyebabkan Pecah Dan Bubarnya Dan Retak Retak Menyebabkan Pecahnya Hubungan Wasyikah Dan Sebab Kesengsaraan Maka Disini Terdapat Penjelasan Bahasanya Siapa Yang Allah Berikan Taufiq Untuk Sayang Dengan Anak Anak Ta'ala Menyayanginya Maka Siapa Yang Sayang Allah Kan Menyayangi Dan Siapa Yang Tidak Sayang Tidak Akan Disayangi Maka Kasih Sayang Dengan Anak Anak Yang Diantara Bentuknya Adalah Mencium Seorang Ayah Atau Orang Tua Mencium Anaknya Memeluk Mendekap Tawa Bareng Dengannya Itu Memiliki Pengaruh Edukatif Pengaruh Kejiwaan Pada Anak Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak Dan Akan Menyebabkan Anak Ini Jauh Dan Selamat Dari Kecenderungan Memusuhi Dan Bersikap Jahat Kepada Orang Lain Oleh Karena Itu Terdapat Dalam Hadis Yang Sahih Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Terdapat Wasiat Untuk Adil Di Antara Anak Anak Sampai Sampai Dalam Masalah Ciuman Dan Semisal Itu Dalam Masalah Peluhan Dalam Semacam Itu Didudukkan Di Pangkuan Digindong Di Pundak Dan Semacam Itu Dari Dari Anak Ada Seorang Didekat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lantas Datanglah Anak Laki Lakinya Ketika Anak Laki Laki Ini Datang Dia Ciumi Kemudian Didudukkan Di Bahannya Setelah Itu Datang Anak Perempuan Anak Perempuan Dari Orang Ini Lantas Anak Perempuan Ini Didudukkan Di Depannya Anak Laki Lakinya Dapat Diciumi Dan Didudukkan Di Bahan Anak Perempuannya Suruh Duduk Di Depan Maka Rasulullah Sallallahu Menegur Sikap Seorang Ayah Semacam Ini Rasulullah Sallallahu 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 Katakan Tidakkah Engkau Berikan Sikap Yang Sama Di Antara Keduanya Demikian Hadis Yang Dilihatkan Al-Bazzar Kemudian Dan Hadis Tersebut Juga Dilihatkan oleh Ibnul A'rawi Dalam Mu'jamnya Dengan Redaksi Rasulullah Sallallahu Duduk Dan Didekat Rasul Ada Seseorang Datanglah Anak Laki-laki Orang Tersebut Lantas Sang Ayah Ini Mendudukan Anak Laki-lakinya Di Pangkuannya Kemudian Datang Anak Perempuannya Kemudian Dia Kondisikan Anak Perempuannya Fa'aka'adaha Ila Lazqihi Maka Kemudian Ayah Tersebut Mendudukan Anak Perempuannya Pada Lazq Kalau Tadi Dimaknai Dengan Duduk Di Depannya Tantas Nabi Sallallahu Assalam Menegur Sikap Pembidaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Ini Dengan Nabi Katakan Tidakkah Engkau Sikap Bersikap Adil Di Antara Kedua Anakmu Karena Jika Orang Tua Tidak Bersikap Adil Di Antara Dua Anak Dalam Sikap Dalam Peluan Dan Yang Lainnya Maka Ini Rubama Boleh Jadi Akan Mewujudkan Dan Menciptakan Di Tengah Tengah Mereka Dengki Ganjalan Hati Dan Kecondongan Untuk Memusuhi Orang Lain Oleh Karena Itu Diantar Bentuk Sayang Dengan Anak Adalah Sikap Adil Dengan Mereka Orang Tua Menjauhi Sebisa Mungkin Sikap Zalim Zalim Dan Zalim Karena Seorang Ayah Jika Tidak Adil Di Antara Anak Anak Maka Dia Ciptakan Di Antara Mereka Permusuhan Saling Dengki Saling Benci Namun Jika Orang Tua Itu Adil Di Antara Anak Anak Maka Ini Jadi Sebab Yang Sangat Penting Untuk Ada Saling Cinta Di Antara Mereka Saling Sain Di Antara Mereka Dan Akan Mendorong Baktinya Anak Kepada Orang Tuanya Lihatkan oleh Al-Bukhari Dalam Sahihnya Bahasanya An-Nu'man Bin Bashir Radul An-Humma Mengatakan Ayahnya Yaitu Bashir Itu Memberikan Untuk An-Nu'man Hibah Berupa Tanah Lantas Ibunya Nu'man Meminta Bada Ayahnya Nu'man Agar Menjadikan Rasulullah Sallallahu Sebagai Saksi Dalam Akad Hibah Itu Tadkala Bashir Datang Menurut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Assalam Menanyai Bashir Apakah Anak-anakmu Yang Yang Lain Kau Berikan Semacam Ini Sama Diberi Tanah Semua Maka Sang Ayah Mengatakan Tidak Lantas Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Nabi Sallallahu Assalam Kemudian Mengatakan Ittaqullaha Wa'adilu Baina Auladikum Bertakwalah Kalian Pada Allah Dan Bersikaplah Yang Adil Diantara Anak-anakmu Dan Meriat Yang Lain Aku Tidak Mau Jadi Saksi Dalam Kezoliman Dalam Salah Satu Riyad Muslim Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Menyampaikan Apakah Engkau Suka Wahai Bashir Kalau Mereka Semuanya Bakti Kepadamu Maka Bashir Mengatakan Tentu Saya Mau Nabi Mengatakan Fala Idhan Jika Demikan Maka Jangan Bersikap Yang Tidak Adil Semacam Itu Satu Anak Dikasih Tanah Yang Lain Tidak Dikasih Demikian Kurang Lebih Materi Yang Bisa Kita Sampaikan Kita Kaji Sempatan Kali Ini Wassalam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dikasih Dikasih Dikasih